Tujuan pemberdayaan masyarakat itu yang pertama ya membangkitkan dan meningkatkan awareness mereka, kesadaran mereka, bahwa mereka hidup di daerah yang rawan bencana atau rawan kecelakaan. Ini yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah tujuannya kita juga membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan basic yang praktis. Kalau misalkan di situ sering banjir ya tentunya kita beri teknis-teknis for the rescue yang basic, yang tidak mungkin harus kita laksanakan diklat untuk seluruh masyarakat. Terus kemudian ada juga yang terakhir dengan mereka punya kompetensi, punya awareness yang sudah mencukupi, mereka akan punya kemampuan untuk mendukung dan membantu pelaksanaan prasisar itu. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sar. Jumpa lagi dengan saya Aditya Sahda di podcast penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast yang menghadirkan gagasan dikemas dengan obrolan santai yang berjudul Sartalk, Search the Inspiration and Rescue the World. Sobat Sar kembali lagi di podcast Sartalk yang akhirnya kita kedatangan narasumber yang luar biasa dengan topik yang gak kalah seru. Dan topik kali ini menarik banget nih Sobat Sar. Karena kita akan membahas segala hal tentang bina, tenaga, dan potensi pencarian dan pertolongan. Wow, seperti apa ya? Nanti kan kita akan bahas di podcast episode kali ini. Tapi sebelum lanjut, Sobat Sar jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channelnya Basarnas Official dan nyalakan loncengnya. Baik Sobat Sar, langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa pada episode kali ini. Deputi bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan Basarnas, Bapak Muhammad Barokna Hallah. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Bapak mohon izin sebelum kita masuk ke sesi inti, saya izin memanggilkan waiters dulu yang cantik ada di podcast ini Bapak untuk membawakan minuman. Boleh ya Pak? Silahkan, sudah saya tunggu minumannya. Siap. Bapak ingin minum apa Bapak? Saya karena sering olahraga, saya air putih saja. Baik, kami bawakan air putih. Mbak Vina. Iya, jadi disini kita menyediakan minuman Bapak. Bapak deputi. Untuk Bapak deputi yang ingin. Baik. Ijin Bapak monggo. Siap. Terima kasih Mbak Vina. Bisa saya minum? Oh boleh, monggo Bapak. Saya permisi Pak. Silahkan dilanjut obrolannya sama Adis. Terima kasih. Terima kasih sama Pak. Halo Bapak deputi. Wah akhirnya kita kedatangan nih narasumber yang bisa memberikan banyak insight, banyak informasi tentang program-program keren miliknya Bina Tenaga dan Potensi. Bapak Muhammad Baroknah Allah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak mohon izin kalau boleh diceritakan ke Sobatsar, Bapak asli mana Bapak? Sebenarnya yang disini asli lagi, sudah aslinya ini. Bukan foto kopinya maksud saya. Saya dari, saya sebenarnya lahir di Madun namun tercantar sebagai warga Ngawi lama. Dan disitu pun saya tidak terlalu lama, masa kecil saya. Saya harus berpindah-pindah untuk meneruskan sekolah dan bekerja. Berarti pindah-pindah dari Ngawi kemudian ke? Kemudian saya lama juga di Solo, boleh dari Madrasa Alia Mondok disitu juga. Dan di Perguruan Tinggi juga di Solo. Terus kemudian saya lama juga di Bali untuk kerjanya. Dan sekarang sudah sekitar 14 tahun saya berada di Jakarta. 14 tahun berada di Jakarta ya Pak. Ngomong-ngomong Bapak tadi lahir di Madun, kemudian besar di Ngawi juga. Kemudian Bapak pindah lagi ke Denpasar, ke Bali. Bapak makanan favoritnya apa sih Pak? Untuk makanan favorit saya itu tidak pernah pilih-pilih. Jadi semua itu tidak ada yang saya favoritkan. Pokoknya kira-kira yang saya butuhkan dan sesuai dengan mood serta momentum yang ada disitu saya makan. Biasanya bahkan pada suatu saat ketika saya terpaksa untuk menikmati sesuatu yang tidak lazim pun, biasa di kehidupan Respor. Itu banyak saya coba dan saya alami. Siap, jadi semua makanan Bapak bisa ya makan ya Pak ya? Bisa ya, terutama yang halal ya. Siap, yang halal. Baik. Bapak izin kalau boleh diceritakan ke Sobat Sar, mungkin semasa kecil Bapak ada hal-hal yang paling menarik yang sampai saat ini mejangan-mejangan dari orang tua tersebut masih terus Bapak pegang Bapak? Dari masa kecil saya seperti masa kecilnya yang teman-teman yang lainnya, di era 70-an, 80-an, banyak hal-hal yang masih bersifat alami tanpa asa intervensi teknologi yang terlalu modern, canggih. Mainan pun demikian, lebih banyak kita berinteraksi dengan alam, dengan teman-teman, dengan tetap bermain bersama dan banyak juga dalam hal belajar pun saya dari dulu tidak suka belajar. Jadi, dari sekolah pun saya males kalau belajar itu. Tapi kalau masalah yang lain yang sampai sekarang saya mungkin berbekas itu, karena bukan belajar yang ditanamkan oleh teman-teman orang tua saya, lingkungan saya. Lebih pada hal-hal yang berkuat, bersifat, misalkan kalau deres atau ngaji itu harus tiap sore. Jadi, sampai besar pun demikian, jadi tidak ada hal-hal yang terlalu istimewa. Saya kira sangat berbeda dengan yang saya alami, generasi yang sekarang ini, Gen Z atau setelahnya itu. Bahkan saya kira generasi Anda pun saya sudah, saya lihat lain, jadi tidak seperti yang kita alami dulu. Jadi, kita lebih banyak bergurau dengan alam, dengan supaya interaksi yang lebih intens, tidak melalui dunia komunikasi atau bantuan internet. Sehingga itu lebih pure, lebih polos, lebih jujur dan biasanya saya sangat bermanfaat dan banyak merasakan segi-segi yang unggul, yang lebih beneficial bagi saya dan generasi yang hidup di masa saya dibandingkan yang sekarang. Walaupun yang sekarang pun saya yakin punya keunggulan di situ, banyak sekali benefit yang ditelurkan, yang dihasilkan dari teknologi terbaru. Namun saya kira ada beberapa hal yang masih kurang juga. Walaupun kami juga secara teknologi tidak begitu pesat penguasaan seperti anak sekarang, namun generasi kami banyak yang sudah berpacu untuk menguasai teknologi yang ada. Ngomong-ngomong masa kecil Bapak Pak, cita-cita Bapak semasa kecil apa sih Pak? Sama halnya dengan makanan, hobi, cita-cita. Saya dari dulu memang tidak punya cita-cita. Jadi dari awal itu saya sudah sering cerita juga di lingkungan saya dengan teman-teman kolega saya. Dari kecil banyak yang ditanya itu catunya apa. Saya tidak punya cita-cita yang spesifik. Tidak akan menjadi apa, ya niat saya saja yang memang menjadi terbaik dari apa yang diberikan oleh Tuhan pada saya. Dan sebenarnya dengan berbuat baik itu sebagai rasa syukur kita terhadap apa yang telah diberikan Tuhan. Dan itu semoga juga akan mendatangkan manfaat banyak. Karena orang yang manusia yang paling baik diantaranya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Amazing ya? Amazing Pak, luar biasa. Dan ngomong-ngomong Bapak, Bapak kan sudah berkecimpung di dunia SAR, memberikan banyak manfaat untuk Sobat SAR juga semua seluruh masyarakat di Indonesia. Boleh diceritakan Bapak ke Sobat SAR tentang tugas utama sebagai deputi bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan Bapak? Seperti hal namanya ya. Kita sudah tahu pembinaan potensi dan pembinaan tenaga itu ya berkutat pada imunisosis metos. Jadi hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia. Baik yang dimiliki oleh Basarnas maupun yang berada di luar inti Basarnas. Yang di dalam Basarnas sendiri biasa kita sebut dengan bina tenaga atau pembinaan tenaga SAR-nya. Yang dari luar kegiatannya bina potensi SAR atau pembinaan terhadap potensi SAR. Resources, imunisosis yang dimiliki oleh organisasi, otoritas, pihak-pihak yang luar Basarnas. Ya tugas-tugasnya mulai dari awal, mulai menyusun standarisasi, norma, regulasi di bidang pembinaan potensi dan pembinaan tenaga. Terus kemudian menyusun kebijakannya, perencanaannya, sampai pelaksanaan pembinaannya. Sehingga dilanjutkan juga dengan pemantauan pelaksanaannya, evaluasi, monitoring, dan juga melibatkan juga pimpinan dan penyelunan kepada masyarakat. Jadi yang lebih banyak pada urusan human resources disini. Wah, luar biasa ya Pak Jobdesnya Pak. Boleh dong Pak dispil sedikit saat ini bina tenaga dan potensi, kedeputiannya sedang sibuk dan fokus menjalankan program apa sih Pak? Perlu saya tambahkan juga sebelumnya, bahwa kedeputan ini mungkin berat bersinggungan dengan bidang-bidang kepegawaian, bidang kepegawaian yang melaksanakan administrasi kepegawaian. Namun yang disini, kami kita membina tenaga SAR dan potensi SAR, khususnya yang terkait dengan pembinaan teknis SAR, teknis kompetensi SAR. Ini banyak sekali, mulai dari yang dibina tenaganya sendiri ya mulai dari sama seperti turunan dari tugas saya, mulai dari penyusunan kebijakan, norma-norma, sampai pelaksanaan, sampai evaluasi monitoring di bidang pembinaan tenaga. Dan juga ada di situ mengampu tentang pengembangan jabatan fungsional di bidang SAR. Terus kemudian yang di potensi pun sama, turun dari tugas saya, mulai dari penyusunan kebijakan, penyusunan standarisasi, terus perencanaan, pelaksanaannya, sampai ke evaluasi monitoring pelaksanaan tersebut, hingga ditambahkan juga bukan hanya potensi SAR, namun pelaksanaan bimbingan dan penyuluan terhadap masyarakat. Ngomong-ngomong tadi Bapak sempat spil sedikit tentang pekerjaan atau tugas dari direktorat tenaga SAR di bidang tenaga SAR. Nah tenaga SAR yang dibina oleh kedeputian Bapak itu apa saja sih Pak? Tenaga SAR yang kita bina, itu yang telah kita kembangkan itu ada sembilan tenaga, mulai dari reskur atau yang sekarang disebut peranata SAR atau peranata pencarian dan pertolongan. Sekarang sudah menjadi jabatan fungsional tertentu dan diakui pemerintah dan kita memang sebagai pembina nya di situ. Kemudian yang kita unsulkan juga adalah penata kelola SAR atau penata kelola pencarian dan pertolongan. Ini merupakan level di atas dari peranata itu. Kalau peranata itu bersifat teknis, pelaksana di lapangan, mulai dari, kalau teman-teman atau para netizen tahu, pelaksanaan tugas SAR yang di lapangan, seperti pencarian dan pertolongan, sampai teknisnya pembuatan sistem untuk lowering, untuk lifting, untuk kegiatan di air, kegiatan di gunung hutan, termasuk kemampuan medis itu harus dikuasai oleh peranata SAR. Yang peranata itu pada tahapan yang di atasnya lagi lebih pada penyiapan policy. Mulai dari mungkin penyusunan bahan-bahan, pembuatan keputusan, sampai pelaksanaan yang lebih tinggi lagi di bidang analisisnya. Terus kemudian ada juga di situ operator komunikasi. Ini yang banyak di petugas komunikasi kita itu, banyak disalahpahami dengan petugas komunikasi yang seperti yang di kantor-kantor lain, hanya sebagai operator telepon atau penerima panggilan. Nah ini bukan, ini lain lagi. Kalau yang di kita punya itu memang petugas komunikasi atau operator komunikasi yang memang untuk menunjang pelaksanaan operasi SAR. Jadi bukan hanya masalah telepon saja. Kita mengoperasikan sekian alat komunikasi mulai dari telepon yang sudah memang mainstreamnya itu. Terus kemudian yang jadul juga fax masih beroperasi, email, internet. Kita juga bermain dengan radio terrestrial di situ. Ada kita radio V-CEP, ada I-CEP, ada yang berbasis satellite. Ada juga yang kemudian juga kita berbasis IP di situ. Jadi pandangan orang umum mungkin akan membayangkan seperti petugas komunikasi atau operator telepon yang di kantor-kantor. Apalagi kalau petugas telepon, penjaga telepon yang di kecamatan kota bukan lain lagi ini. Jadi memang spesifik untuk SAR. Demikian juga untuk jabatan berikutnya teknisi komunikasi itu lebih pada komunikasi, jenis komunikasi yang menunjang kegiatan SAR. Ya bukan hanya operasi termasuk juga latihan dan pelatihan dan lain sebagainya. Sama teknisinya pun harus menguasai berbagai moda komunikasi yang ada, jenis alat komunikasi yang ada. Baik yang berbasis radio, IP, sampai satellite. Terus kemudian jabatan berikutnya adalah awak-awak terhadap alat utama kita. Mulai dari awak yang disarana laut, ada awak yang disarana udara, awak yang disarana udara. Nah itu sudah masing-masing juga punya jabatan fungsi dan posisi masing-masing di masing-masing jabatan tersebut. Terus kemudian yang berikutnya tak kalah pentingnya adalah instruktur. Instruktur itu semuanya tadi untuk mengembangkan kompetensi mereka, baik dari awal sampai pembinaan kompetensi maupun peningkatannya, itu memerlukan intervensi dari instruktur yang harus kita siapkan dengan handal. Terus yang kemudian yang terakhir adalah tenaga medis. Ini tenaga medis di mana-mana selalu beriringan dengan petugas SAR. Bahkan di praktek-praktek secara global, secara internasional, misalkan kita juga membentuk user team, untuk international classified user team yang dibawah internasional. Dalam bekerja kita juga bergantikan juga dengan EMT, emergency medical team yang dibawah, walaupun dibawah badan dunia yang berbeda. Kita dibawah Lianoca, mereka dibawah Dabung Iweco atau World Head Organization. Tapi dalam pekerjaannya medis ini mesti berdampingan dengan orang SAR. Jadi semua tadi jabatan-jabatan yang kita kembangkan, kita kelola, kita bina itu memang langsung terkait dengan SAR. Jadi jabatan-jabatan ibaratnya jabatan-jabatan yang SAR bingit. Jadi tidak ada di yang lain, misalkan teman-teman itu menyebut petugas komunikasi mesti lain. Sampai petugas medis pun itu akan lain. Banyak hal-hal yang kita misalkan dikembangkan di petugas medis itu adalah kegiatan medis yang pre-hospital atau sebelum hospital, sebelum penanganan rumah sakit, dimana diperlukan ilmuwan khusus, keterampilan khusus, sehingga kita tujuannya adalah menstabilkan korban. Karena kita tahu bahwa filosofi SAR itu adalah antara lain yang stabilis. Mulai dari pertama itu yang lokit dan seterusnya yang terakhir stabilis. Baik, Bapak sudah menjelaskan secara detail tentang tenaga dari kedebutian Bapak. Boleh Pak di-spill tentang program-program pembinaannya Bapak? Ini dari internal kita melaksanakan berbagai macam, untuk tenaga internal di Basarnas sebenarnya, dan di eksternal pun demikian untuk Putai Nisar. Ini semakin, nanti akan semakin peminggel, semakin ada jadi blend di situ, antara program eksternal dan internal, sehingga tidak ada double standard di situ. Yang internal pun akan melaksanakan hal yang sama dengan eksternal. Eksternal akan juga banyak, nanti secara perlahan akan ada perpindahan atau shifting dari yang selama ini itu, utamanya di paket-paket sendiri untuk eksternal. Nanti akan jadi pembinaan yang blend, yang lebih hanya satu single standard saja, untuk baik tenaga yang di dalam maupun di luar. Di mana kita ketahui perkembangannya, bahwa keahlian SAR itu semakin berkembang. Tidak hanya yang ada yang bekerja di Basarnas, termasuk yang dimiliki oleh organisasi, oleh instansi yang lain, atau oleh komunitas yang lain. Mereka banyak sekali belajar SAR. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelaksana atau penyelenggara tugas-tugas pemerintahan di bidang SAR, yang membina mereka, tidak peduli itu yang ada di internal, namun juga di eksternal. Ya pembinaannya itu mulai dari pelatihan-pelatihan, kalau internal itu sudah banyak jenisnya, mungkin kita siapkan kurikulum silapus hampir 40 jenis teknisnya, mulai dari yang diklat dasar, diklat lanjutan, diklat khusus, sampai terakhir nanti di tingkat manajerial. Mulai dari diklat dasar yang paling bawah itu sampai tingkat yang paling atas, biasanya di situ ada SAR mission coordinator. yang di luar hampir sama juga, namun kita masih menyiapkan juga yang kira-kira banyak eye-catching bagi mereka. Jadi misalkan sekarang trennya apa? Kejadian di air? Ya banyak daerah-daerah yang belajar tentang water rescue. Trennya apa? Misalkan sekarang kecelakaan kendaraan darat yang memerlukan penahanan khusus. Kita launch di daerah tersebut, FAR atau Vehicle Accident Rescue misalkan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang dimiliki tantangan atau challenge yang ada di masing-masing daerah. Jadi menyesuaikan kondisi ya Pak ya? Dan banyak hal juga karena berkembangnya dunia volunteer ini, mereka juga tidak hanya bertugas atau terpanggil untuk melaksanakan pengabdiannya bagi para relawan atau potensi SAR itu di daerahnya. Kadang-kadang mereka juga banyak melaksanakan tugas-tugas di daerah lain, membantu masyarakat yang disekitar, walaupun itu di luar daerahnya. Banyak hal-hal misalkan kejadian gempa besar di Ciancur atau yang lainnya, yang ini sebenarnya misalkan yang sekarang lagi tren itu banjir demak, itu dari potensi SAR seluruh daerah sekitarnya akan bersatu padu untuk memberikan bantuan SAR. Makanya mereka juga kadang-kadang juga belajar hal-hal yang di luar yang mereka perlukan di daerahnya. Bahkan ada juga yang mulai sekarang banyak tertarik itu untuk di arus deras maupun underwater system rescue. Atau kalau bahasa awamnya itu scuba diving lah. Ngomong-ngomong Pak, saya juga pernah dengar ada sertifikasi LSP Pak. Mungkin boleh dispil Pak, dijelaskan ke Sobatsar, apa sih lembaga sertifikasi profesi atau LSP ini Pak? LSP itu lembaga yang berdugas untuk memang nama seperti namanya itu, nama membawa rasa. Jadi namanya juga sertifikasi profesi. Ya kita akan memberikan sertifikasi bagi pemegang profesi. Ya tentunya dengan sertifikasi itu sebagai waranti bahwa dia deserve untuk itu. Dia pantas untuk menandang itu. Tentunya ya ini ya sertifikasi profesi di bidang SAR. Karena banyak sekali teman-teman yang bekerja sekarang ini bukan hanya di Pasarnas, Rescure atau orang yang menguasai SAR itu juga bekerja di mining industry, di tourism industry juga banyak, bahkan mungkin di shipping companies juga banyak. Itu banyak memerlukan kebutuhan kompetensi SAR dan kita belikan sertifikasi. Nah kita juga ada, kira-kira sekarang kita mengembangkan 7 skema dan sebentar lagi akan berkembang lagi banyak. Mulai dari, misalkan seperti first aid atau medical first responder, terus kemudian ada juga water rescue, high angle rescue dan lain sebagainya. Sesuai dengan bidang pekerjaan mereka. Apabila mereka pengen rekognisi pengakuan dari Basarnas bahwa keahlian mereka memang kita jamin, ya mereka ikut sertifikasi. Walaupun ini terlepas dari training ya, sertifikasi itu sekali lagi sebagai rekognisi terhadap kompetensi yang mereka punya. Di situ terserah, walaupun misalkan dia nggak pernah diklat, kalau kita tes sesuai dengan konten atau muatan yang ada di situ lulus, ya kita certified. Bapak Deputi izin, Basarnas kan punya program yang namanya Pemberdayaan Masyarakat Bapak. Boleh dijelaskan secara detail kepada Sobat SAR seperti apa sih Pak programnya Pak? Oh iya sebenarnya kalau secara detail mungkin 3 hari 3 malam ini belum selesai. Jadi Pemberdayaan Masyarakat itu atau bahasa dari kampung saya itu namanya community empowerment ya. Itu lain, ini makhluk yang kita munculkan, yang mainstream kan kita tahu pelatihan, training itu, training bagi potensi SAR. Potensi itu adalah resources yang sudah terlatih dan bisa digunakan. Dan sekarang yang community langsung itu apa? Community di luar, ini banyak yang diduksesikan, ini juga beda, banyak yang membedakan itu dari potensi SAR. Potensi SAR, ya masyarakat itu memang masyarakat atau warga yang awam. Jadi mereka mungkin tidak akan sempat kita beli pelatihan atau apa sehingga dia sempat mempunyai kompetensi sehingga dia mampu melaksana operasi SAR atau mendukung kita. Masyarakat itu ya masyarakat yang mungkin terdampak. Terdampak dari bencana, kecelakaan, atau kejadian yang membaikan manusia. Atau mungkin kejadian apa lainnya yang ini juga kita sebutkan pada beberapa kita tahu bahwa Indonesia itu adalah, sudah lazim disebut supermarket of disaster ya. Jadi di mana-mana banyak sekali disaster prone areas. Atau bahasa Indonesia saya lupa saya. Daerah rawan bencana. Daerah rawan bencana. Jadi mohon maaf ya karena sering lupa. Daerah rawan bencana ini sesuai dengan karakter wilayahnya, sesuai dengan letak geografis wilayahnya itu biasanya masyarakatnya itu sudah mempunyai local knowledge atau local wisdom. Namun dengan seiringnya waktu, kadang-kadang apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka, komunitenya mereka dari generasi-generasi dilupakan. Sehingga terjadi denial terhadap local wisdom itu. Atau pengabian terhadap kemampuan-kemampuan. Mereka sudah tidak aware lagi bahwa wilayah saya itu disaster prone area. Bahwa saya itu hidup di atas yang sewaktu-waktu bisa terjadi bencana dan sebagainya. Tujuan pemuda masyarakat itu yang pertama ya membangkitkan dan meningkatkan awareness mereka, kesadaran mereka. Bahwa mereka hidup di daerah yang rawan bencana atau rawan kecelakaan. Ini yang pertama. Nah itu yang kedua berikutnya adalah tujuannya kita juga membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan basic yang praktis. Kalau misalkan ya di situ sering banjir ya tentunya kita beri teknis-teknis foto rescue yang basic, yang tidak mungkin harus kita laksanakan diklan untuk seluruh masyarakat. Terus kemudian ada juga yang terakhir dengan mereka punya kompetensi, punya awareness yang sudah mencukupi, mereka akan punya kemampuan untuk mendukung dan membantu pelaksanaan prasisar itu. Biasanya di pemberdayaan itu mulai dari pertama itu kita tidak mengkirim sesuatu yang baru di situ. Pemberdayaan masyarakat itu lebih mengandalkan apa resources yang ada di masyarakat. Baik itu berupa misalkan dari SOP, lokal SOP yang ada berlaku di situ, terus kemudian lokal infrastruktur yang di situ misalkan ada. Kalau SOP itu biasanya dibuat oleh masyarakat sama pemendanya dan lain sebagainya, yang infrastruktur sudah ada jalur evakuasi rampu-rampunya sampai assembly point misalnya di situ. Ya kita manfaatkan saja, karena bidang SAR itu tidak mencakup sampai di situ. Pemberdayaan masyarakat ini ke dalam rangka menunjang atau mendukung mitigasi bencana. Mitigasi itu kalau di Kementerian atau KEL lain, lembaga lain itu banyaknya mengisalkan masalah sosialisasi, masalah tata ruang dan lain sebagainya, peniapan infrastruktur yang di kita itu adalah pelatih masyarakat itu. Agar dia aware, sehingga dia sadar bahwa dia berada di daerah yang berbahaya, terus kemudian dia punya kemampuan sehingga bisa meminimalkan risknya. Karena kita ketahui bahwa risk itu nanti sederajat atau sangat tergantung pada hazard yang ada di luar, maksudnya bahaya yang ada di lingkungannya dan vulnerability yang ada di mereka, kerentanan. Kalau rentan, semakin rentan, semakin kita tidak percaya, tentunya risknya akan tinggi. Demikian juga hazardnya semakin tinggi, ya tentunya risknya akan tinggi juga. Kita pahami, kita berikan pemahaman pada mereka bahwa mereka punya hazard yang dipertungguan dan risk atau vulnerability yang harus diminimalkan. Sehingga terus kemudian nanti diakhiri biasanya kegiatannya sampai simulasi. Simulasi ini yang kadang-kadang kami juga mengajak seluruh kementerian lembaga, seluruh bidang usaha, badan usaha, kelompok masyarakat, dan lain sebagainya untuk terlibat di dalam kegiatan ini. Yang mereka pahami selama ini mungkin simulasi tentang tangguh penanggulan bencana dan lain sebagainya. Yang kita laksanakan hanya sepotong dari tugas search and rescue, di mana search and rescue itu bertugas untuk mencari, menolong, menyelamatkan, evakuasi. Nah, seperti itu sampai di situ saja. Ada mungkin tugas-tugas yang lain, walaupun itu di emergency response, masih di tanggap bencana, itu ada misalkan terkait dengan pengungsi logistik, medis itu sudah urusan dari entity yang berbeda. Namun, kita laksanakan hanya pada tugas search. Namun demikian, apabila ada yang mau bergabung, melanjutkan itu menjadi suatu sinergi bagus, lagi yang terintegrasi, lebih bagus lagi sehingga masyarakat lebih banyak merasakannya. Saya sudah dikode untuk minum ya. Oh, baik Bapak. Monggo Bapak, silakan diminum dulu. Sepertinya pembicaraan kita semakin menarik ya, Pak. Itu kalau gambar stikernya menarik itu gini. Tarik tambang ya, Pak. Baik. Pak Deputi, saya sering dengar orang sebut tentang program SAR Community dan juga SAR Go to School, Pak. Pasti Sobat SAR juga pada penasaran, Pak. Gimana sih kalau tim SAR itu ngedatengin sekolah-sekolah dan juga komunitas, Pak? Ini dua kegiatan yang juga menarik di laksana WS Deputi Bina Tenaga dan Potensi, khususnya di Direkturat Bina Potensi. Yang pertama adalah SAR Community. SAR Community itu agak berbeda dengan yang jadi pembicaraan masyarakat. Ini adalah certain community. Misalkan komunitasnya apa? Di situ ada misalnya komunitas. Misalkan pengendara motor atau komunitas di situ ada hobi apa yang lainnya. Misalkan di situ offroader atau yang lainnya wartawan atau pegiat komunikasi banyak sekali. Mereka biasa mengundang kita untuk memberikan kompetensi-kompetensi yang lebih mereka butuhkan. Misalkan mereka ingin belajar yang first aid atau medical first responder atau yang lainnya. Sehingga mereka pun ketika membantu kita yang orang Basarnas atau potensi yang lain, mereka sudah dibekali. Komunitas-komunitas ini setiap daerah kan berbeda-beda. Banyak yang dibangun juga. Itu kan lebih banyak pada yang non-government semua yang bergerak di situ. Ada hobi-hobi atau perkumpulan olahraga, perkumpulan profesi dan lain sebagainya. Mereka sering mengundang kita dan kita berikan itu. Ada programnya di kita dan kita biaya-biaya juga namun karena terlalu banyaknya demand yang ada. Sehingga kita dari segi budgeting itu biasanya agak keteteran di situ. Jadi kurang bisa mengakomodir permintaan-pemintaan yang mereka. Sehingga kami mengundang juga pihak-pihak yang lain, yang di luar Basarnas, mungkin dari pemerintah setempat, dari dunia usaha, dari masyarakat, dari akademisi yang mungkin ingin mengundang kita, kita akan bersinergi untuk melaksanakan pembinaan itu. Banyak sekali manfaatnya, mereka juga selain mereka mempunyai kompetensi itu, mereka akan terjadi interaksi yang intens dengan orang-orang SAR. Sehingga koordinasi itu sudah dilaksanakan sebelum operasi SAR. Jadi operasi SAR itu bukan untuk menjalin koordinasi. Koordinasi itu jauh sebelumnya harus dibangun. Sehingga pada saat pelaksanaan operasi SAR, mereka sudah ada kemistrinya dengan kita. Nah yang terakhir itu adalah SAR Goose to School. SAR Goose to School itu memang bagian dari mitigasi juga untuk memberikan kompetensi awal, pengetahuan terutama, dan skill yang terbatas sehingga menimbulkan sikap dan berlaku yang positif terhadap kejadian emergensi. Ini dilakukan di sekolah-sekolah, mulai dari berbagai jenjang dari bawah sampai atas itu. Kita siapkan juga modul-modulnya, kita siapkan juga tenaganya disuruh UPT, tidak hanya di Basara, di Balai Deklat, bahkan di UPT yang di daerah, bahkan pos SAR pun biasa melaksanakan itu. USS atau unit siaga SAR juga melaksanakan itu. Dan targetnya yaitu siswa-siswa itu. Makanya di kantor SAR itu sering kadang-kadang ke sekolah untuk memberikan itu. Namun sekarang juga ada perkembangan. Mereka nggak mau SAR Goose to School. Saya aja Pak yang Goose to SAR, jadi School Goose to SAR. School Goose to SAR. Ini lain lagi, kalau SAR-nya kan satu ya, SAR Goose to School. School Goose to SAR itu mereka juga belajar itu. Lebih tahu, karena begitu mereka ke kantor SAR, atau Basarna, atau Balai Deklat, mereka lebih banyak sekali peralatan, banyak sekali teknologi yang terlibat, sama om-omnya yang melatih, lebih banyak lagi. Dan lain sebagainya, dan diperkenalkan sistem penyelenggaran SAR yang lebih luas lagi, dibanding ketika mereka peroleh ketika dilaksanakan di sekolah. Jadi ini banyak juga, ini seluruh sekolah kita layani, banyak nih. Dan saya lihat anak kecil juga suka ya Pak, bisa menaiki transportasinya Basarna sih ya Pak. Ya sama aja sih, anak nggak kecil juga suka itu. Jadi kita banyak sekali alat-alatnya antraktif di situ. Mereka kita, mulai dari misalkan mereka kita kasih challenge misalkan, rappeling, sudah senang sekali rappeling. Kalau mereka kan, wah ini adrenalin, menguji adrenalin. Misalkan pakai ATV, kemudian ada juga yang prosyking, yang naik dengan tali. Banyak sekali, bahkan di kegiatan di air pun ada. Kegiatan-kegiatan yang fun, kegiatan-kegiatan yang mengundang kerjasama, itu banyak yang dilaksanakan di SAR. Bahkan anak-anak kecil juga belajar mendayung, senang sekali. Wah luar biasa ya Pak, keren banget nih Pak programnya. Emang. Emangnya siapa sih Pak? Atau dasar apa sih Pak ide dari tercetusnya program tersebut Pak? Tadi ada SAR Community dan juga SAR Go To School Pak. Ini dulu merupakan program andalan juga dan bagian dari dulu kita ciptakan sebagai inovasi layanan SAR. SAR Go To School itu. Makanya sekarang berkembang dari, karena ini juga didukung oleh pemerintah juga. Karena paham bahwa kita harus paham SAR itu memang dari sejak awal, bahwa kita berada di disaster prone area itu harus dari awal. Kita buat awareness dari awal juga dan kita akhirnya akan menciptakan sikap dan berlaku mereka. Sadar terus bahwa mereka hidup bersama bencana atau hidup di daerah yang rawan bencana. Oke, ngomong-ngomong Bapak, boleh diceritakan? Kesobat SAR Pak, gimana sih caranya dan apa saja syaratnya supaya masyarakat di seluruh Indonesia ini mungkin ada yang berminat ikut bergabung dalam program SAR Community atau SAR Go To School Pak? Terima kasih. Kalau SAR Go To School dulu saya bahas, tentunya harus kalau misalkan dia masih sekolah. Kalau kuliah Pak, boleh nggak Pak? Boleh, ada juga modul yang untuk anak kuliahan juga ada. Dan yang SAR Community ini, ya biasanya karena namanya Community, misalnya harus ada Community-nya yang dibangun di situ. Entah itu misalnya hobi ke, profesi ke, atau yang lainnya. Itu banyak sekali yang kadang-kadang olahraga juga demikian. Dan mereka mengundang kita, mengundang Bahasa Nas, berkirim misalkan ke UPT, kantor SAR atau Balai Deklat bisa bersurat juga, atau ke kantor pusat langsung. Itu kalau misalkan lihat levelnya, biasanya di daerah-daerah itu mereka selalu menyediakan waktu untuk instruktur dan menyiapkan alatnya juga. Jadi SAR Community-nya yang di situ, sekarang kan banyak didirikan Community-nya yang dengan berbagai macam background ya. Mulai dari, ya yang saya sebutkan tadi, olahraga, profesi, bahkan ibu-ibu juga sering membuat Community, kelihatan sering arisan juga ya. Itu juga Community. Nanti kita berikan yang kemungkinan apa yang mereka perlukan mulai dari dasar. Banyak, misalkan saya kasih gambaran aja, seperti Medical Responder. Ini kan sebenarnya bukan hanya orang SAR yang perlu, bukan hanya orang potensi SAR yang telatih. Bapak ibu yang dilumah aja, bagaimana cara menangani misalkan yang gampang aja. Kalau tangan anaknya berdarah atau luka terbuka, bagaimana kalau ada patah tulang. Tapi bukan sampai patah hati ya, patah tulang aja. Itu atau kita sebut muskulaskletal injury ya. Jadi itu sangat bermanfaat. Kadang sampai, misalkan yang sekarang tren ya, misalkan di sosmed itu, kalau tersedak atau ada sumbatan jalan nafas. Padahal itu, ya di SAR itu namanya hemlic maneuver itu dari dulu, ketika kami belajar dari awal, ya belajar seperti itu. Sampai misalkan CPR atau Cardio Pulmonary Resuscitation atau CPR atau RGP, itu diberikan juga. Tinggal nanti kita susun paket yang sesuai dengan komuniti yang di situ. Biasanya tidak lama, jangan dibayangkan sampai bulan-bulanan. Nanti kalau bulan-bulanan bapak ibu nggak bisa sempat nyari duit nanti. Makanya kita create suatu program yang lebih gampang, yang praktikabel untuk mereka. Jadi berapa lama pak pelaksanaan? Ya, ada yang mungkin, cuma sehari juga ada, kita create suatu penyuluhan yang sehari. Cuman seperti misalkan kita laksanakan sosialisasi atau BIMTEK yang ringan-ringan aja, seperti yang di pemberdayaan masyarakat, bahkan setengah hari ada juga. Jadi kita sediakan paket-paket yang mereka bisa laksanakan dengan cepat, tapi sampai 36 jam pun ada. Kalau mau pelatihan sampai 72 jam juga kita siapkan. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada, yang dimiliki atau yang berada di potensi syar tersebut atau komunitas tersebut. Kita customize ya pak ya dalam kata. Ya kita sesuaikan juga. Karena kita tidak bisa menerapkan standar yang sama semua. Standar dikelat bahasa nas, 3 bulan harus dikelat ya. Mereka akan nggak efektif untuk mereka. Ya akhirnya bila itaufik walizah ya mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Baik. Bapak izin, kalau masyarakat sudah selesai menjalankan salah satu program tersebut, apakah akan mendapatkan sertifikat Bapak? Ya bener, itu sertifikat itu kita terbitkan. Nanti tergantung dari, ada jenis sertifikat yang kita telurkan misalnya, kalau dia lulus pelatihan, namanya pelatihan biasanya ada certificate of completion. Atau sertifikat kelulusan. Dia pernah pelatihan apa, atau istilah di luar disebut dikelat. Kalau kita bahasanya training untuk pelatihan. Certificate of completion itu, dia ikut dikelat, diuji lulus, dan dapat kita sertifikannya. Tapi ada juga, kegiatan-kegiatan yang ringan, yang singkat, yang gampang dilaksanakan di mana-mana, biasanya berubah BIMTEK, atau workshop, atau yang lainnya, mereka akan memperoleh, tidak ada ujian-ujian yang terlalu sulit di situ, itu biasanya mereka memperoleh certificate of attendance. Jadi, sertifikat mengikuti aja. Kalau tadi kelulusan, yang ini mengikuti aja. Jadi, biasanya mereka menjadi di berbagai instansi juga, dan perusahaan digunakan juga mereka, itu sertifikatnya ternyata. Dan kita akan sediakan sertifikatnya sesuai dengan jenis pelatihannya, dan sertifikat yang sudah kita atur berdasarkan regulasi yang kita punya. Siap. Ngomong-ngomong tentang sertifikat, Pak Desiuti, boleh izin menjelaskan manfaat apa saja sih, Pak, yang bakal didapatkan apabila bergabung dalam program SAR Komuniti dan juga SAR Go To School, Pak? Makasih ini, jangan sampai disalah artikan, nanti sertifikat bisa digadikan, bukan yang itu ya. Ini sertifikat ini pada pembuktian bahwa rekognisi bahwa dia punya kompetensi. Ya. Sebagai penjaminan bahwa dia pernah mengikuti diklat, dan dia completed atau telah melancarkan diklatnya, menyelesaikan diklatnya. Sehingga dia qualified untuk menyandang misalkan, oh saya ahli ini, saya ahli ini. Jadi biasanya kalau di stasi pemerintah itu jelas, ada angka kredit ya. Ini kredit yang pemerintah juga ya, bukan kredit yang satunya ya. Nah ini terusnya kemudian, anda juga sekarang di berbagai perusahaan pun banyak bermanfaat sertifikat itu. Sebagai peningkatan karir mereka, terus kemudian pengembangan kemampuan mereka di bidang-bidang yang lain, banyak sekali dilanfaatkan. Bapak Deputi, salah satu tujuan dari program SAR Komuniti dan juga SAR Go To School kan untuk mengedukasi masyarakat ya Pak, agar bisa menjadi potensi-potensi SAR apabila terdapat kecelakaan, bencana, dan juga kondisi membahayakan manusia. Nah, apakah materi-materi yang ada di pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan di masing-masing daerah dalam SAR Komuniti dan juga SAR Go To School berbeda? Bapak, izin. Terima kasih, jadi sudah saya singgung di depan tadi, kita lebih banyak memberikan penguatan pada masyarakat atau komuniti itu sesuai dengan apa yang sedang in di situ. Yang lagi happening ya Pak. Disitu kan di situ daerah rawan banjir ya nggak usah dikasih kemampuan evakuasi gunung berapi lah, kita itu nomor sekian. Ya, demikian juga kalau ada gempa di situ, kita kasih kompetensi yang terkait dengan gempa, itu SAR Komunitinya. Demikiannya SAR Go To School. Ya, kalau misalkan yang banyak itu ya gempa, kebakaran, bencana air atau hidrometrologi, disaster, itu banyak sekali yang di situ. Sehingga mereka lebih paham, lebih aware, sejak dari awal. Ya, kita nggak terlalu mulu-mulu, wah dia harus kompeten, harus bener-bener qualified di bidang hidupan. Maaf ya, Pak. Ini kelihatannya ini kode keras nih. Maaf, Pak. Ya, kita habiskan aja dulu. Ini kalau istilahnya tuh kayak si Wir, minggir Wir, saya yang bicara situ yang batu. Waduh. Siapa, Pak? Jadi, saya ulangi lagi. Ya, pemberian kompetensi atau masyarakat itu kita sesuaikan dengan apa yang in, yang happening di situ. Ya, misalkan rawan apa di situ, kita bawarkan pada masyarakat, dan masyarakat pun biasanya sudah menyadari, saya bahwa perlu kemampuan ini, Pak, kemampuan ini, dan kita bantu untuk kita kembangkan. Ya, Pak. Bapak Diputi, izin boleh dispil, Pak, ke Sobat SAR, sejauh ini sudah berapa sih, Pak, banyak total program SAR Community, maupun SAR Go to School, Pak, yang diselenggarakan di seluruh Indonesia? Secara berkala kita itu sebenarnya hanya mengelenggarkan untuk SAR Go to School ya, dari tiga atau dua kegiatan per kantor SAR per tahun, tergantung dari luas atau jumlah populasinya. Namun biasanya itu berkembang, karena banyak permintaan-permintaan itu. Sama juga ketika SAR Community. SAR Community cuma dua kegiatan, jadi dua atau tiga kegiatan tergantung dari kantor SAR-nya, populasi yang dilayani. Namun begitu ada komunitas lain yang menambah, atau ingin dengan secara mandiri melaksanakan ini yang kita berikan. Jadi tiap tahun itu kita ini terus berlanjut terus, bahkan dengan ada relaksasi budget dari pemerintah ini sangat membantu hal tersebut. Dan saya yakin ini banyak sekali pihak-pihak yang di luar bahasa, ya kita namanya juga mengembangkan kerjasama pentaholik di sini. Baik dari pemerintah ada, dari komunitas ada, dari akademisi ada, dari dunia usaha ada. Banyak sekali yang terlibat di situ, sehingga mereka juga termasuk dari dunia media masa juga. Itu banyak sekali. Sekarang para teman-teman media masa pun banyak yang ingin belajar itu dan kita laksanakan juga. Nah kalau provinsi, Pak, atau daerah yang paling banyak menjalankan program SAR-komuniti ataupun SAR-go to school itu gimana, Pak? Lebih banyak memang di daerah populasi yang tinggi. Ini daerah Gawa, ini banyak sekali. Ya, itu biasanya berbanding lurus dengan komuniti yang dilayani. Misalnya SAR-Bandung, SAR-Jawa Tengah itu, Semarang, Surabaya itu memang rekornya di situ. Namun ada juga yang di luar Jawa yang sangat intens dan sangat frekuensinya tinggi, karena itu biasanya tiring juga dengan tingkat awareness masyarakat. Masyarakat ketika dia membuat suatu organisasi atau komuniti tertentu, biasanya membutuhkan penguatan dari kita. Misalkan di luar Jawa itu Medan, Makassar, tinggi sekali. Demand untuk kegiatan SAR-komuniti ini. Saya yakin bahwa teman-teman yang di potensi SAR yang di daerah-daerah itu, wah ini menyingkung apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Bahkan mereka secara mandiri banyak itu melaksanakan peminatan SAR-komuniti itu. Dan banyak juga yang di support oleh pemerintah daerah. Itu kota atau daerah yang tinggi peminatnya atau bukan? Kita bicara tentang kantor SAR, kantor SAR itu. Kantor SAR yang besar-besar kan misalnya yang tipe A itu, yang di Jawa itu yang misalkan dari Bandung, Semarang, Surabaya. Sedangkan yang di luar Jawa itu misalkan dari Makassar itu tinggi sekali. Kalau komunitasnya juga banyak, di Medan pun demikian. Kalau daerah yang belum pernah dijangkau mungkin Bapak untuk program ini, apakah ada Bapak boleh tahu? Ya kita juga banyak melaksanakan ini, kita selalu berusaha untuk memaksimalkan upaya pembinaan itu dalam bentuk pemberdayaan. Padahal kita juga bekerjasama dengan Pemdas tempat. Sampai misalkan di pedalaman Papua, ada beberapa yang sudah kita berikan kegiatan pemberdayaan atau BIMTEK-BIMTEK di daerah. Tahun yang lalu demikian. Namun masih tetap ada wilayah-wilayah yang mungkin sulit kita jangkau di Papua itu. Karena kesulitan secara geografis maupun mungkin dari segi sekuriti dan lain sebagainya. Sehingga kita punya pertimbangan lain. Sampai itu kita masih punya concern terhadap wilayah-wilayah yang terpencil yang terdepan, yang sulit terjangkau itu. Di pulau-pulau terpencil ini juga banyak sekali, di jadikan di situ bencana khususnya yang terkait dengan hidrometeorologi, baik berupa gempa, tsunami dan lain sebagainya. Namun kita tidak semuanya bisa menjangkau itu, terutama yang di pulau-pulau terpencil. Kita punya keterbatasan juga, tidak hanya dari budget saja. Personil pun demikian. Kita ketahui kita tidak sampai 4.500 seluruh Indonesia. Jadi ketika kita melaksanakan operasi SAR, kita dituntut juga untuk mampu memberikan layanan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan. Dan termasuk mengoperasikan alat. Jadi kita itu seperti MacGyver. Jadi semua kita laksanakan menjadi tuntutan, walaupun kadang-kadang itu sedikit berbeda dengan job description yang kita punya. Resquare, basicnya kita banyak resquare, namun harus juga mengajar, harus juga mengoperasikan alat dan lain sebagainya. Saya respect, saya sangat apresiasi kerjaan-kerjaan teman-teman yang di daerah. Karena saya dulu juga rescuer, dari kantor SAR juga, bisa merasakan itu. Tantangan ini bukan kendala, namun kita anggap sebagai challenge, apabila kita bisa manfaatkan, bahkan kita bisa membuka opportunity di situ. Terakhir Bapak, izin. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para rescuer di seluruh Indonesia, Bapak? Terima kasih. Ini untuk teman-teman korps rescuer. Karena saya masih juga berkesimpung banyak di bidang operasi. Sampai terakhir saya masih mencapai sebagai binasar team leader, dan memahami tugas-tugas yang kalian laksanakan. Sangat mulia. Jaga terus api semangatnya, dan jaga juga kebersamaan, kerjasamanya. Dan juga seperti beberapa waktu yang lalu, utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan. Say because di mana-mana. Ingat bahwa begitu kita berpedoman pada SOP atau work instruction yang ada, itu akan meminimalkan accident yang ada. Terus kemudian di samping itu kembangkan juga kemampuan kalian. Jadi bukan hanya yang seperti yang sekarang. Karena kita kan membawa rescuer itu, atau basarnas itu, layanan basarnas itu ke world level. Jadi kita tantangannya itu bukan hanya domestik aja. Sampai misalkan kita membuat tim yang classified, terus kemudian berdasarkan berbagai macam standar yang ditentukan oleh organisasi dunia. Ya kita penuhi itu. Untuk itu perlu pengembangan kemampuan yang teman-teman, yang terutama rescuer dan petugas-petugas yang lainnya, yang saya sebutkan di depan tadi, untuk terus catch up dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka benar-benar confident untuk menyambut masa depan basarnas dan bangsa Indonesia, terutama layanan SAR-nya ke world level. Terima kasih Bapak atas pesan-pesan untuk para rescuer di seluruh Indonesia. Baik, oke Sobat SAR, kita sekarang akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi comment SAR. Nah sesi comment SAR ini akan membacakan komen-komen dari netizen yang ada di official media sosialnya Basarnas, dan ini nanti akan dipandu oleh Mbak Vina. Kita panggil dulu Mbak Vina tadi, waiters yang mengantarkan minuman ya Bapak. Silahkan, kebetulan minumannya di situ juga sudah habis. Ya, kami panggil dulu Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Halo Bu, ya silahkan. Sekarang kita masuk sesi comment SAR, Pak. Jadi nanti di comment SAR ini, saya akan membacakan beberapa komentar dari para netizen Sobat SAR di Instagram sama di TikTok. Ya. Nanti bisa langsung ditanggepi sama Bapak. Ya. Kita mulai ya Pak. Ya. Kita lihat komentar dari Instagram SAR Nasional. Ada dari adityaworms. Kalau potensi SAR gimana? Saya selaku individu jika ingin berkontribusi terhadap kegiatan SAR, apakah ada jalurnya? Nah itu gimana Pak? Individu ingin berkontribusi menjadi potensi SAR. Apa bisa sendiri atau harus bareng-bareng dengan komunitasnya gitu Pak? Individu pun tidak tertutup kemungkinan untuk berkontribusi. Banyak sekali yang individual yang independen di situ tanpa organisasi terlibat dalam pembinaan SAR atau terjauh kekontribusi dalam pelaksanaan operasi SAR. Namun lebih baiknya, semuanya itu ibadah aja lebih baik kalau berjamaah ya. Jadi kalau pembinaan dengan satu orang atau satu organisasi tentunya akan beda lainnya. Walaupun nanti secara individu saya silahkan untuk menghubungi kantor SAR setempat atau Balintikrat untuk melihat kemungkinan dia ikut pelatihan atau BIMTEK atau workshop yang disediakan oleh mereka. Apabila ada kesempatan mereka tentunya akan dipanggil dan diikutan. Baik, ini ada lagi Pak dari Instagram. Ya. Adnet Food, apakah ada biaya yang ditanggung untuk melakukan collab dengan SAR Community? Nah itu gimana Pak? SAR Community itu dari bahasanya juga menyediakan budget anggaran. Namun karena keterbatasan yang ada, biasanya demand yang di masyarakat itu banyak sekali. Mereka mengirimkan permintaan-permintaan SAR Community itu. Maka kami tidak menutup kemungkinan untuk collab atau kerjasama dengan pihak-pihak. Baik yang memiliki atau mengelola Community maupun pihak yang lain. Pihak yang lain yang di luar Community ini. Saratnya memang disama dalam Undang-Undang SAR bahwa pembiayaan itu bisa dilaksanakan pemerintah maupun pihak lain yang dengan ketentuan tidak mengikat. Nah tentunya itu nanti bisa di dunia usaha dan lain sebagainya. Saya kira banyak sekali Nielsa yang ingin berkontribusi dengan menyumbangkan CSR-nya dalam kegiatan SAR Community juga. Baik, ini ada yang terakhir Pak dari TikTok Basarnas. Dari adblackrom 003. Ijin bertanya kalau mau daftar relawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor di mana ya? Nah itu gimana Pak tanggapan? Nanti di masing-masing kantor SAR itu dan secara langsung juga sudah ada aplikasi si Pinport, sistem informasi pembinan potensi. Itu bisa diakses si Pinport dan lebih detailnya lagi nanti silahkan menghubungi kantor SAR setempat. Di situ juga sudah bisa secara online bisa mendaftar itu. Namun nanti perlu klarifikasi data-data yang di-submit sehingga memang agak layak untuk dijadikan dalam kita masukkan dan kita registrasi dalam si Pinport. Baik, terima kasih Pak sudah menanggapi para netizen sobat SAR yang penasaran dengan bagaimana cara untuk gabung atau dikontribusi langsung. Bisa dijawab langsung oleh Pak Deputi. Ada lagi Mbak Fina, sudah cukup? Cukup tadi yang terakhir. Mbak Fina, tadi saya pesen paket untuk Pak Deputi khusus dari Sartok. Tadi kami pesen paket, Pak. Jadi setiap yang datang ke Sartok ini kami akan memberikan kenang-kenangan khusus untuk para narasumber yang luar biasa. Saya jadi terhura di sini. Bukan terharu tapi terhura ya Pak. Ini paketnya ya? Di depan ya? Oh baik. Mohon izin Bapak kiranya berkenan diterima. Ini kenang-kenangan dari Sartok Bapak. Jangan terkejut ya Pak. Boleh dibantu. Oh di sini? Terima kasih atas ini foto adik saya ya. Kira-kira masih berapa abad yang lalu. Namun terima kasih sudah. Di akhiri dengan pantun biasanya. Oh boleh Bapak. Siap monggo. Enggak saya malah nakih. Baik Bapak. Selanjutnya ada lagi Bapak izin sebentar. Ini kami sebarkan dulu. Ini ada t-shirt. Boleh dibuka Bapak? Kami buka dulu. T-shirtnya. Ini t-shirtnya dibuat khusus Bapak. Maaf ya Mbak Fina. Ini bisa menambah kegagahan yang menggunakan Bapak. Tulisannya search the inspiration and rescue the world. Seperti tagline di Sartok kita. Mohon berkenan diterima nanti Bapak ya. Sebentar saya pelipot dengan bunganya. Saya debuti Binkapot. Terima kasih atas hadiah-hadiahnya. Wah terima kasih Bapak. Keren banget sih Bapak. Dari dulu. Oh iya dari dulu ya. Patusan ibu naksir ya Pak. Mau gak boleh duduk kembali Bapak. Ya makasih. Jangan diminta lagi ya. Jangan diminta lagi Mbak Fina. Itu sudah buat Bapak Deputi. Bapak Deputi Muhammad. Barok nah haulah. Terima kasih sekali sudah berkenan. Hadir di podcast ini. Banyak insight yang kita dapatkan. Dan Sobat Sar. Jangan lupa terus tonton podcast Sartok setiap hari Sabtu. Like, subscribe, and comment. Di YouTube channel Basarnas Official. Sampai jumpa lagi di Sartok. Search the inspiration and rescue the world. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax